Asanti pasang badan belain Fuji saat menanggapi soal mantan menayer selegram Fuji Utami. Pasalnya bukan hanya uang, Fuji Utami merasa nama baiknya tercemar karena ulasang mantan menayer. Beberapa klien kecewa, lantaran menganggap Fuji tidak memenuhi kewajiban endorsement. Namaku jadi jelek di brand-brand, ungkap Fuji, saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat, Kamis, 13.06. Seperti diketahui, Fuji melaporkan mantan manajernya terkait dugaan penggelapan. Fuji menusing mantan manajernya membuat perjanjian kerja dengan klien di luar sepengetahuannya. Jadi yang aku tahu, si brand ini tidak bayar. Sedangkan dari pihak brand tahunya aku sudah dibayar, tapi tidak upload, jelas Fuji. Beberapa brand, kata Fuji, bahkan sempat memasukkan dirinya dalam daftar hitam atau daftar artis bermasalah. Tawaran endorsement pun menurun. Sempat ada yang sampai blacklist aku karena dikiranya aku sengaja nggak upload, sesal mantan pacar tarik halilintar itu. Kondisi itu sempat membuat Fuji sedih, bahkan frustasi. Nama baik yang ia bangun dari awal, seolah dihancurkan begitu saja oleh sang mantan menayer. Jadi ya, dulu aku agak kena mental juga, aku Fuji. Laporan Fuji saat ini masih dalam tahap penyidikan. Fuji berharap mantan manajernya mendapat hukuman setimpal. Aku cuma butuh keadilan aja, ucap Fuji. Seperti yang kita ketahui selegram Fuji Utami masih diliputi rasa sakit hati atas dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan manajernya, Batara. Hal ini membuatnya tegas menolak tawaran mediasi yang diajukan Batara. Sakit hati banget. Aku sudah nggak peduli, aku butuh keadilan saja, ungkap Fuji kepada media di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, 13 Juni 2024. Fuji mengaku telah lama menanti itikat baik dari Batara, bahkan sejak sebelum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Namun, itikat baik tersebut tak kunjung datang. Sebelum aku lapor aku sudah nunggu itikat baiknya selama hampir setahun berbulan-bulan enggak ada itikat baik, tegasnya. Sebelum aku lapor aku sudah nunggu itikat baiknya selama hampir setahun berbulan-bulan enggak ada itikat baik, tegasnya. Sampai, miliaran, besar buat aku, ujarnya. Sebelumnya, Batara telah menjalani pemeriksaan terkait laporan Fuji. Fuji pun kembali dipanggil untuk melengkapi berkas dan keterangan tambahan. Kasus ini menjadi pengingat bagi para selebriti dan figur publik untuk selalu berhati-hati dalam memilih orang yang dipercaya untuk mengelola keuangan mereka, selain itu nama selebgram Fuji anti-utami putri alias Fuji terus terseret dalam rencana pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid. Tarik sendiri sempat menjalani hubungan dengan Fuji sebelum kini bertunangan dengan Aliyah. Soal ketiganya, pembaca tarot Feline Ratu Ayu menyebut Fuji bakal diundang ke pernikahan Tarik dan Aliyah Masaid. Yang jelas aku sih bilang akan diundang, ujar Feline Ratu Ayu seperti dikutip dari akun TikTok Fitri Wes 20. Kendati bakal diundang, Fuji disebut bakal menimbang.